Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Aceh sebagai Laboratorium Ekonomi Syariah di Indonesia. Hal ini disampaikan pada Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 dengan tema Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah untuk Membangun Negeri yang diselenggarakan OJK di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh pada Jumat 25 Oktober 2024. Safrizal menyatakan bahwa Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan sistem syariah Islam secara menyeluruh, termasuk dalam sektor perbankan, memiliki potensi yang besar untuk menjadi model pengembangan perbankan syariah di tingkat nasional bahkan global. Safrizal mengatakan bahwa provinsi Aceh dengan segala karakteristiknya sangatlah cocok sebagai pusat kajian dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. PJ Gubernur berharap ke depan, Aceh dapat menjadi percontohan bagi provinsi lain di Indonesia dalam menerapkan sistem perbankan syariah, sekaligus menjadikan ekonomi syariah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak pendatapan penerapan syariah Islam di Aceh, Safrizal menilai bahwa sudah banyak perkembangan positif yang dicapai. Namun, ia menyebutkan bahwa skala penerapan ekonomi syariah di Aceh masih perlu diperkuat lagi dengan dukungan seluruh elemen, terutama dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, dan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Safrizal juga menyoroti pentingnya kehadiran perbankan syariah untuk mendukung ekonomi rakyat, terutama dalam sektor-sektor unggulan Aceh seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Ia berharap bank syariah dapat berperan lebih besar dalam memberikan dukungan bagi sektor-sektor ini, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Lebih lanjut, Safrizal menyarankan agar kegiatan pertemuan tahunan perbankan syariah bisa dipatankan untuk diselenggerakan di Aceh. Terima kasih telah menonton!